Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya mas Arti Pada video kali ini Saya akan Membagikan Cara memperbanyak atau Menanam kolokasia Black coral Dengan cara Cacah umbinya Ini adalah Umbi dari Black coral Ini yang akan Kita cacah nanti teman-teman Kita bersihkan dulu Kita akan Bersihkan akarnya dulu Baru nanti kita Cacah Usahakan cacahnya jangan sampai Kena mata tunas ya teman-teman Nah ini adalah mata tunasnya Seperti ini Ini mata tunas Ini juga mata tunas Kemudian ini juga Nah ini nanti yang Calon akan keluar tunasnya Langsung saja kita Cacah cacah ini Bonggol atau Bonggol atau Umbinya ini teman-teman Saya akan Lihat dulu agar potongan Tidak mengenai Mata tunas Mata tunas Abang ini acontecer Mata tunasnya Mata tunasnya Mata tunasnya Mata tunas speaker Mata tunas 취 cris kemudian kita belah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ingat jangan sampai kena mata tunasnya kita ambil mata tunasnya agar tidak ikut terpotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasil potongannya kemudian ini nanti kita akan rendam dengan deterjen cair ya teman-teman untuk menghilangkan sisa kotoran jamur dan juga mungkin bakteri yang masih menempel pada umpinya kita siapkan air sedikit kemudian kita tambahkan deterjen cair nah seperti ini deterjen cairnya teman-teman bisa memakai soklin cair ataupun rinsu cair ya teman-teman kita tuangkan sedikit deterjen cairnya kemudian kita aduk kemudian kita aduk setelah itu kita masukkan potongan umbi dari plekuralnya ini teman-teman lalu kita diamkan selama 15 sampai 30 menit 1 jam juga tidak apa-apa teman-teman kita diamkan dulu setelah 30 menit kemudian kita buang air deterjennya teman-teman hati-hati jangan sampai kena tangan karena ini airnya bikin tangan gatal ya teman-teman kemudian setelah itu kita siapkan fungisida teman-teman fungisidanya saya pakai antrakol lalu kita beri fungisida bekas cacan atau bekas lukanya agar nanti tidak mudah terkena jamur ini fungisidanya bisa diencerkan dengan air atau langsung dicocolkan seperti ini teman-teman kemudian kita ratakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kemudian kita tunggu sampai kering ya teman-teman kita angin-anikan sampai kering atau bisa juga ini langsung disemay atau ditanam tapi kalau saya biasanya saya keringkan dulu ditunggu kering satu hari baru saya semai di media tanam setelah di kering angin-anginkan selama satu hari ini kemudian langsung bisa disemay teman-teman saya memakai media full pasir yang masih zero nutrisi dan steril nah langsung saja kita semai teman-teman ini bagian yang ada kulitnya di atas ya teman-teman ukas potongannya ada di bawah posisinya selamat menikmati kita tutup sedikit kemudian kita spray dengan larutan B1 setelah itu kita letakkan tempat pesemaian ini di tempat yang teduh yang tidak terkena hujan langsung nah nanti hasilnya seperti apa nanti saya akan update hasilnya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih